Intro Gara-gara pandemi corona ini ya yang jelas Kalau untuk anak band ya terutama karena aku di segidok juga Jadinya berpengaruh banget mas Kayak yang jadwal sudah ada tuh di reschedule Sampai kapan tuh kita juga gak tau Makanya menggaguh aktivitasnya segidok yang selama ini ya kayak Biasanya kita seminggu sekali tuh manggung Tapi karena ya pandemi gini jadi di reschedule Dan sampai kapan tuh gak tau Kalau untuk menyikapi masalah corona ini ya Kalau dari aku pribadi sih hampir tiap hari tuh ada berita itu Ya kalau aku sendiri sih lebih untuk menjaga diriku sendiri Ya mungkin dengan tidak keluar rumah dulu Dalam beberapa waktu kemarin Terus mengurangi aktivitas di luar Terus ya lebih banyak di rumah Ya berkegiatan di sekitar rumah aja sih biasanya Kalau untuk menyetop kegiatan itu ya kasihan juga Apalagi yang orang-orang yang ekonominya lemah Kayak penjual-penjual itu kan kasihan juga Mungkin beraktifitas seperti biasa tapi dengan ada protokol yang harus diikuti Kayak ya jaga jarak, terus menguatkan imun Ya intinya usulan pemerintah itu paling gak ada yang diikutilah Harapannya wabah corona ini cepat selesai ya Karena biar semuanya berjalan seperti biasa Dan dapat beraktifitas seperti biasa Dan kalau tambah kelamaan nanti ekonomi di Indonesia pun malah semakin kacau Ya semoga harapannya pandemi corona ini segera terlewati Dan semuanya berjalan dengan ancar Terima kasih telah menonton!